Kementerian Pertanian Republik Indonesia ngaliwatan badan karantina pertanian ngajurung laku ekspor komoditas tatanin asal Jawa Barat, kawas kopi, sayur, bobu kakao, turta cangkaleng, keopat negara, kawentar di sakulia dunia. Eta kegiatan ekspor anumayang tadi berharap lewi ngeruncatkan ajan ekonomi produk di Jero Negeri, turta devisa negara. Kementerian Pertanian Republik Indonesia ngaliwatan balai karantina pertanian ngajurung laku kegiatan ekspor komoditas tatanin asal Jawa Barat, keopat negara, anu pernah di PT Alamanda, sejati utama, pausahaan anu bagerak di Nawidang Hortikultura, di lelawak banjaran ke Bupaten Bandung. Komoditas anu dikirim nateh diantarana kopi Arabika, anu jumlahnya 18 ton diekspor ke Australia, cangkaleng 18 ton diekspor ke Filipina, bubu kakao 17 ton diekspor ke Bangladesh, turtamang pirang komoditas sayur kawas saldah cair, buncis jeng hui amis diekspor ke Singapura. Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil Miharep, Eta kegiatan ekspor produk tatanin Indonesia numayang diekspor ke Sabah Barat Negara, kawentar di sakulia dunia T, mampu ngeruncatkan ajan ekonomi produk di Jero Negeri, jeng devisa negara. Itu singkatan dari Indonesian Map of Agricultural Commodities Export. Itu peta komoditas pertanian ekspor Indonesia, kira-kira gitu. Nah itu ada di situ, seluruh komoditas ekspor dari Jawa Barat, apa saja, dari kawasan mana saja, apa yang diekspor, siapa yang eksportirnya, berapa banyak negara tujuannya, kapan diekspor, itu ada di situ datanya. Bapak boleh intip provinsi lain, boleh intip kabupaten lain, apa yang ada di kita, ada di tempat lain, boleh ditaruh di tempat kita. Itu artinya upaya untuk melakukan peningkatan eksportasi komoditas pertanian kita. Yang terakhir semua itu tadi, itu pasti muaranya kepada peningkatan nilai ekonomi dari para produk kita, devisa negara kita Bapak Ibu. Di segi dingin eta, ahli umaja kakau milenial, pikani lubiung dina eta kegiatan ekspor hasil tatanian Indonesia, kamang pirang, negara kawantar, sejena, sangkan lewi ngeronjatkan akselerasi atau ajen ekonomi produk negara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV